Ya cukup padat ya Pemirsa bahwa memang banyak sekali warga yang memilih untuk berlibur di Libur Air Pekan. Berbicara tentang Libur Air Pekan, kabarnya juga arus balik terjadi hari ini, di hari Senin ini. Karena memang besok sudah mulai beraktivitas kembali. Untuk mengetahui sepertinya apakah arus balik sudah terjadi, kini kita sudah tergabung dengan reporter Bosnia Tito di Pintu Tola Halim, Jakarta Timur. Seperti apa kira-kira kondisi arus balik di sana? Silahkan Tito dengan informasinya. Pemirsa saat ini saya sedang berada di arah pintu keluar tol Gerbang Halim Utama. Yang mana bisa dilihat sendiri kondisi keluar arah pintu tol Halim Utama ini terpantau lancar dan kondusif. Tidak ada lonjakan kendaraan di hari Libur Nasional Imlek. Dan juga kondisi lintas menuju Cawang, Cilitan dan Jagorawi terpantau adanya antrian panjang kendaraan. Dan diakibatkan adanya lampu merah setelah gerbang utama tol Halim Utama ini. Sedangkan sebaliknya ke arah Cikampek terpantau lancar. Pihak kepolisian juga sudah mengantisipasi apabila adanya kemacetan di pintu keluar tol Halim Utama ini dengan disediakannya pos pantau hari raya Imlek dari posek Makassar, Jakarta Timur. Dan apabila terjadi lonjakan di pintu keluar tol Halim Utama ini diimbau bagi para pengendara agar dapat mengalihkan kendaraannya menuju pintu gerbang tol Bekasi, tol Pondek Gede ataupun pintu gerbang tol Jati Waringin. Untuk selanjutnya diarahkan ke jalan arteri Kalimalang. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pintu keluar gerbang tol Halim Utama. Kembali ke Anda di studio. Kita melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.